Makan sahur ataupun berbuka puasa dianjurkan dengan sajian yang bergizi agar selama menjalani ibadah puasa, tubuh kita tetap memiliki energi meski harus banyak beraktivitas. Ya, namun kondisi ini seringkali diabaikan oleh anak kos karena kendala memasak, telat bangun, atau biasanya akhir bulan begitu ya, jadi keuangan menipis. Nah, dalam segmen ragam kuliner kali ini, Pemirsa, ada beberapa rekomendasi makanan bergizi dengan proses memasak yang sederhana hanya dengan menggunakan rice cooker atau penanak nasi listrik. Halo para anak indikos, tadi buka puasa atau sahur makan apa nih? Suka bingung gak sih dengan menu yang ingin disantap untuk sahur dan juga berbuka? Nah, gimana kalau kita bikin menu simpel yang bisa dibuat sendiri di kosan? Eits, tapi kita belanja dulu yuk! Nah, beres belanja saatnya pulang ke kos dan mari masak! Nah, bagi anak kos yang bingung mau berbuka puasa atau sahur dengan menu apa, gak perlu khawatir, karena di ragam kuliner kali ini saya akan memberikan beberapa rekomendasi makanan yang tidak hanya mudah dimasak, tetapi juga bergizi hanya dengan menggunakan rice cooker. Kali ini kita akan coba masak 3 sajian sederhana yang cocok bagi para anak kos. Makanan pertama ada sup ayam lengkap dengan sayuran wortel, buncis, dan kentang. Dalam sajian ini sudah terkandung karbohidrat dari kentang, protein dari daging ayam, hingga serat dari wortel dan juga buncis. Persiapannya pun tak rumit. Siapkan air dan ayam untuk membuat kaldu, tambahkan garam, lada, dan bawang putih, masukkan sayur yang telah dipotong-potong, dan masak di dalam rice cooker atau penanak nasi listrik ini. Setelah mendidih, sup ayam siap disantap! Nah, bagi yang ingin menyantap nasi, sajian nasi ayam telur bisa juga menjadi pilihan. Cuci beras dan masukkan ke dalam rice cooker. Tambahkan potongan bawang putih, bawang merah, daun bawang, ayam, serta air kaldu ayam. Tambahkan saus tiram, lada, dan telur. Masak hingga matang. Eits, tunggu dulu. Kalau yang rindu dengan kolak resep ibu atau nenek, jangan khawatir. Kolak juga bisa dimasak menggunakan rice cooker lho. Yuk, kita coba masak kolak ubi. Pertama, potong ubi berbentuk dadu. Kemudian, siapkan gula merah, santan, garam, dan daun pandan. Masukkan seluruh bahan ke dalam rice cooker dan klik tombol rice cooker sudah berkeser ke mode masak. Nah, jangan lupa untuk sesekali mengaduk agar santan tidak pecah. Dari semua yang bisa dimasak dengan rice cooker ini, menurut dokter spesialis gizi klinik tidak ada salahnya. Yang perlu dijaga adalah nutrisi dan gizi yang terkandung dalam makanan tersebut. Pasalnya, setiap tubuh memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda. Jadi gini, kita tetap perlu nutrisi yang berkisi lengkap dan seimbang. Itu nomor satu yang kita perlu ingat ya. Jadi, nggak bisa misalnya nutrisi yang kita atau makanan yang kita pilih hanya misalnya mie aja atau gorengan doang. Karena kita tetap perlu menjaga daya tangan tubuh kita juga di situ. Di samping, kita mesti memenuhi kebutuhan tubuh kita. Perlu diingat selama Ramadan, nutrisi dan gizi seimbang tetap dibutuhkan ya. Agar daya tangan tubuh kita tetap terjaga selama menjalani ibadah puasa. Nah, buat para anak kos, tetap semangat menuju kemenangan ya. Laurencia Gata, Yudhistira Satria, Jakarta.